. Semakin mudahnya Yunani diatur oleh Barat, dan kebangkitan militer Turki di kancah internasional, ternyata membuat para senator elit Yunani tidak bisa tidur. Pesan itu disampaikan langsung oleh mantan Perdana Menteri Yunani yang sekaligus pemimpin partai oposisi, Alexis Tsivras, yang mengkritik kebijakan Perdana Menteri Yunani Kiriakos Mitsotakis, yang dianggap terus menyulut ketegangan antara Yunani dan Turki terkait masalah pulau, dan terus menjadi pion negara barat. Tsivras menyebutkan, ini mengkhawatirkan kami, karena Yunani tidak hanya meninggalkan dogma kebijakan luar negerinya yang tetap, tetapi juga menjadi sekutu barat yang patuh setia dan mudah untuk diatur. Yang pada akhirnya, merubah Yunani menjadi pion di papan catur ketuatan ketiga, ibu mantan Perdana Menteri Yunani tersebut. Tsivras juga membandingkan gaya pemerintah saat ini dengan masa kepemimpinannya. Dia menyebutkan, dirinya berusaha untuk menjaga saluran dialog dengan Turki terus terbuka. Meskipun ada masa-masa sulit dalam hubungan antara Turki dan Yunani selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri. Dia juga menyebutkan, kita harus melihat siapa yang kita hadapi. Erdogan selalu menjadi Erdogan, dan belum ada yang lain dalam beberapa tahun terakhir. Dan langkah dialog adalah cara yang bijak untuk menyelesaikan masalah dengan Turki, sebut Tsivras dalam sebuah pernyataannya. Tsivras juga menyebutkan, bahwa Turki yang menjadi perantara negosiasi perdamaian dalam perang antara Rusia dan Ukraina, sedang bangkit dengan citra kekuatan yang menenangkan dunia internasional di timur dan barat. Dimana tidak mungkin bagi Yunani untuk mengambil simpati internasional terkait permasalahan kepulauan yang terjadi dengan Turki. Dari data yang dirangkum, pernyataan yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsivras ini bukanlah omong kosong, karena dirinya pasti sangat mengenal siapa Erdogan. Bayangkan bro, pada tanggal 9 Juni tahun 2022 yang lalu, Abah Haji Erdogan dalam sebuah pernyataannya yang mengacu pada langkah provokatif Yunani di laut kepulauan, mengatakan, Sekali lagi, kami mengundang Yunani untuk berhenti mempersenjatai kepulauan dan mematuhi perjanjian internasional. Aku tidak bercanda, aku serius. Bayangkan bro, atau dengan kata lain, Abah Haji Erdogan ingin memberikan pesan kuat pada Yunani, bahwa lu jual gua beli. Lu macam-macam gua beri kirim akinci. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah.